Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan ini kehilangan besar buat bangsa kita. Mas Faisal Basri bisa disebut pahlawan yang tanpa tanda jasa yang benar-benar menjadi harapan untuk kunduk kader-kader berikutnya. Karena bangsa ini kalau nggak ada kritik bahaya. Bangsa ini kalau nggak ada sisi lain dari cara pandang akan menutup. Berarti sebelumnya sering berdiskusi juga dengan Pak Faisal? Iya, saya teman lama. Beliau dulu bareng-bareng lapar, bareng-bareng bikin partai, bareng-bareng menjadi kekuatan sosial untuk demokrasi. Bareng-bareng terus sampai hari ini. Dan saya kira apa yang tidak kami lakukan, beliau terus melakukan. Terakhir diskusi soal apa, Gus? Terakhir beliau datang di bedah buku saya dan menjadi salah satu narasumber buku Visioning Indonesia. Yang paling berkesan dari beliau mungkin yang masih diingat. Yang paling berkesan orangnya, beliau orang yang sangat tawaduk ya, yang sangat rendah hati, sederhana, dan tidak ada rasa gentar. Dia tidak pernah menemukan fitnah, dia tidak pernah data, dan kalau dia juga mengungkapkannya hal-hal yang sekarang ini tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Terutama oleh Pak Jokowi, itu dilakukan dengan cinta, dengan kebencian. Karena dia ingin melihat Indonesia itu baik, bukan yang seperti sekarang yang buradul, bukan menurut dia ya. Dan saya juga menganggap bahwa apa yang dilakukan, satu yang diperlukan, sangat diperlukan oleh Indonesia ke depan nanti ya. Kalau sekarang masih banyak mungkin dari para negeri yang belum bisa mengapresiasi. Saya yakin dalam 10 tahun lagi, Pak Jokowi, mereka akan menyesal, ya. Kalau SOS sampai membuat Faisal Basri dianggap sebagai butuh negara. Bukan, saya Faisal Basri justru sebaliknya bukan butuh negara. Dia penyelamat negara yang wajib kita hargai semuanya. Jadi saya menunjukkan pengharganya sangat tinggi. Sebagai kawan, sebagai penjuang demokrasi, sebagai penegak keadilan, dan penyebar kebenaran. Selamat jalan, Pak Jokowi, saya yakin Tuhan selalu bersama. Amin.